Upaya banding Joko Chandra dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis Hakim memberikan potongan hukuman dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun penjara. Joko merupakan buron kasus hak tagi utang atau CSI Bank Bali. Dalam perkara ini ia berupaya menghindar dari hukuman dengan mengurus fatwa webas Mahkamah Agung atau MA dan menghilangkan namanya dari daftar red notice keimigrasian. Ia terbukti menyuap sejumlah aparat penegak hukum dan melakukan pengufakatan jahat. Salah satunya yaitu Jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk mengurus fatwa MA agar Joko dapat terhindar dari hukuman. Pinangki juga menjadi terdakwa dalam kasus ini dan terbukti melakukan tiga tindak pidana sekaligus yaitu menerima suap, melakukan pencucian uang, dan melakukan pemufakatan jahat. Pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta memfonis Pinangki dengan hukuman 10 tahun penjara. Namun Majelis Hakim PT DKI Jakarta yang diketuai Muhammad Yusuf pun memangkas hukuman Pinangki menjadi 4 tahun penjara. Muhammad Yusuf juga merupakan ketua Majelis Hakim pada putusan tingkat banding terhadap Joko ini. Anggotanya adalah Haryono, Singgih Budi Prakoso, Rushidi, dan Reni Halida Ilham Malik. Dari anggota Majelis Hakim tersebut, hanya Rushidi yang tidak masuk dalam Majelis Hakim yang meringankan hukuman Pinangki. Majelis Hakim meringankan hukuman dengan pertimbangan Joko telah menjalani pidana penjara terkait perkara pengalian hak tagi utang Bank Bali. Selain itu, Joko telah menyerahkan dana dalam escrow account atas nama rekening Bank Bali QQPT Eregiat Prima milik Joko senilai 546 miliar rupiah kepada negara. Hal yang memberatkan Joko telah dinyatakan bersalah pada kasus pengalian hak tagi Bank Bali berdasarkan putusan MA No. 100 tahun 2009. Joko juga terbukti menghindari hukuman pada pengalian hak tagi Bank Bali tersebut. Joko juga terbukti menghukuman pada pengalian hak tagi Bank Bali tersebut. Joko juga terbukti menghukuman pada pengalian hak tagi Bank Bali tersebut.